Anda kembali menyaksikan Nusantara Pagi, informasi mancanegara pemirsa Jepang berencana melepaskan lebih dari 1 juta ton air yang terkontaminasi ke laut dari stasiun nuklir Fukushima yang hancur. Namun keputusan tersebut kemungkinan akan membuat marah negara tetangga seperti Korea Selatan. Pada pertemuan pemerintah, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pihaknya akan mengamankan keselamatan yang jauh di atas standar regulasi dan pemerintah akan melakukan tindakan menyeluruh terhadap rumor berbahaya. Ia menilai, pelepasan ke laut adalah opsi yang realistis. Suga menambahkan, pekerjaan untuk melepaskan air akan dimulai dalam waktu sekitar 2 tahun dan keseluruhan proses diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun. Langkah lebih dari satu dekade setelah bencana nuklir tersebut akan memberikan pukulan lain bagi industri perikanan di Fukushima yang selama bertahun-tahun telah menentang langkah tersebut. Operator pabrik Fukushima Tokyo Electric Power TEPCO berencana untuk menyaring lagi air yang terkontaminasi untuk menghilangkan isotop dengan hanya menyisakan tritium isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. TEPCO kemudian akan mengencarkan air sampai tingkat tritium turun di bawah batas yang ditentukan sebelum memompanya langsung ke laut dari lokasi pantai. Pembuangan air yang terkontaminasi dari pabrik Fukushima Daiichi yang dijalankan oleh Tokyo Electric Power telah terbukti menjadi masalah pelik bagi Jepang karena negara tersebut mengupayakan penghentian proyek selama beberapa dekade. Dari Tokyo, Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.